Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang budiman, terjumpa kembali kita di channel ini Channel Ismail Daud Channel inspirasi dan sedikit informasi Sahabat yang budiman, hari ini hari minggu Ini pas kebetulan saya baru saja selesai mengajar sebuah kelas privat bahasa Inggris Dan ini kesempatan sangat baik Bagi saya dan Anda untuk mengunjungi sebuah masjid di kota Banda Aceh Masjid ini merupakan masjid yang sangat terkenal Dengan keindahannya Yaitu Masjid Oman atau Masjid Al-Makmur Desa Lampit Kota Madia Banda Aceh Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Ikuti perjalanan saya Teman-teman, saat ini kita berada di depan gerbang masuk Sebelah timur dari Masjid Oman ini Alhamdulillah terlihat dari luar betapa indahnya Taman-taman yang tertata rapi Dan ini membuat hati kita senang Senang dan nyaman untuk berada di masjid yang indah ini Teman-teman, sebentar lagi Saya akan masuk dari pintu sebelah utara masjid Insya Allah Ikuti terus perjalanan saya Ya, wisata religi kita Mengunjungi masjid-masjid yang ada di kota Banda Aceh Dan insya Allah juga saya akan berkunjung ke masjid-masjid yang ada di Kabupaten Aceh Besar Insya Allah Doakan saya Masya Allah teman-teman Terlihat luar biasa indahnya Masjid Oman ini Ini gambar yang saya ambil dari luar pagar Karena saya belum masuk ke dalam pekarangan masjid Ini sebelah timur Masjid Oman ini teman-teman Masya Allah luar biasa Bersih dan asri dan deduh Ini terasa, sangat terasa Bagi saya yang berkunjung ke masjid ini Insya Allah teman-teman Juga seperti yang saya rasakan Terinspirasi untuk datang ke masjid Tabarakambo Masya Allah indahnya teman-teman I have no word to say what's a beautiful this mosque Alhamdulillah teman-teman Saat ini saya sudah berada dalam pekarangan Masjid Oman Atau Masjid Al-Ma'mur Dan saat ini tepatnya saya berada di depan pintu masuk masjid sebelah barat Dan terlihat dalam gambar Dua menara yang menjulang Dan satu kubah kecil di sampingnya Kemudian teman-teman juga terlihat Corong Make Yang ada di atas atap masjid Untuk menyuarakan azan dan pengajian Masya Allah semakin indah masjid ini teman-teman Maka ayolah kita ke masjid Ayolah kita mencari keberkahan di rumah Allah Insya Allah kita akan hidup berkah Teman-teman terlihat sekali Bunga-bunga yang tertata rapi Dan juga teman-teman ya Masjid ini Sangat peduli Dalam menerapkan protokol kesehatan Dan Alhamdulillah setiap jamaah yang datang kemari Selalu menerapkan protokol kesehatan Tabarokallah Ini teman-teman Saya saat ini berada di pintu masuk Sebelah Selatan masjid Yang juga kita bisa menyaksikan Kubah masjid Yang berwarna keabuan Semakin menambahkan keindahan Dan di sebelah kanan kita Ada di atasnya kubah kecil Dengan apa namanya Sebuah warna emas di atasnya Menambah suasana semakin indah Masjid ini Teman-teman bisa saya informasikan masjid ini Kembali direkonstruksi setelah musibah tsunami Dengan Bantuan dari negara Oman Negara sahabat Dan Apa Dan menyebabkan masjid ini Semakin cantik dan indah Dan masjid ini Digunakan Selain untuk Ibadah-ibadah mahlukah Juga di tempat ini diadakan pengajian Pengajian rutin Kemudian juga pengajian anak-anak Di sore hari Yaitu TPA Dan Dijadikan oleh warga masyarakat Kota Bandar Bandar Aceh Dan Aceh Besar Masjid ini sebagai Tempat melangsungkan akad nikah Tabarakat Masya Allah Masya Allah Sahabat Tidak ada tempat yang paling indah di atas bumi Allah Kecuali Masjid Alhamdulillah Saat ini saya sudah berada di dalam masjid Teman-teman Terasa Kesejukan Ketenangan Ketika saya berada di dalam masjid Luar biasa Hal ini tentu teman-teman Ditambah dengan Dekorasi-dekorasi kaligrafi Yang membuat hati kita sejuk Ketika melihatnya Membuat kita itu semakin Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Lihat Di link Karankubah ini Terdapat Dekorasi Kaligrafi yang luar biasa Indah Yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada sesuatu yang indah Sahabat Dan dirahmati Allah Kecuali ketika kita berada Di dalam rumah Allah Untuk mentakarupkan diri kita Kepadanya Masya Allah Sangat indah Di dalam masjid Oman Al-Ma'mur ini Tabarat Allah Demikian teman-teman Kunjungan singkat kita Ke masjid Allah ini Semoga ada manfaat Dan menambah inspirasi kita Untuk mengunjungi masjid Dalam rangka Mentakarupkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Saya mengucapkan terima kasih Atas kunjungan saudara Dalam channel saya ini Amin ya Rabbul Alamin Wa bila itafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bila itafiq wal hidayah Bila itafiq wal hidayah 迄 sem hästens peti Bila itafiq wal lagis In